Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Jumpa lagi di channel Bang HP Channel yang menjual handphone Handphone second berkualitas Karena harga yang relatif lebih terjangkau Di video kali ini Bang HP ingin mereview Satu hari lagi dari flagship nya Samsung Tapi sebelum Bang HP review nih Yang belum subscribe boleh ya Di like share juga siapa tau nanti ada Video Bang HP yang baru teman-teman Jadi gak ketinggalan ya Oke Kita review langsung yang ini yang ada di tangan ya Ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 5 RAM nya dia 8 Internal nya Ini 512 GB Kita lihat dulu ya Kita pastikan Ya betul 8 per 512 GB Untuk warnanya Ini Grafit ya Abu-abunya kayak gini teman-teman Unitnya Resmi Sain Samsung Electronic Indonesia Kelengkapannya ini Handphone nya aja Bang HP jual 9.900.000 teman-teman 9,9 ya Seperti apa unitnya Langsung kita review sama-sama Dari bagian fisiknya terlebih dahulu Bagian belakang ini ya Glossy Warnanya Sudut-sudutnya aman Gak ada lecet Ataupun pecah retak Ini masih bagus Bagian sini Angsel Oke Kita tekuk dulu deh Sekalian Biar gak kelewat Ini mulus ya Saya ada plastiknya Seperti ini Lanjut lagi Di bagian layar yang kecil Yang kayak gini ya Eh kebalik ya Yaudah gini dulu dah Ini layarnya Kita matiin dulu Layarnya mulus Sudut-sudutnya aman Kameranya dua Kesamping Atau Horizontal ya Ini mulus Lampu flash juga Sudut-sudutnya aman Kameranya satu dua Mulus Seperti ini teman-teman Lanjut lagi Sekarang di bagian bawah Buka dulu deh Bagian bawah Ini mulus Masih plastikan Sudut pertama Oke Sisi panjang Sebelah sini Mulus Bukan tombol Apa tepat sim card Tepat sim card Single sim Oke Sudut kedua Mulus Masih plastikan Sudut ketiga Oke Disini Tombol volume up and down Power sekaligus fingerprint Ini mulus Pastikan Sampai sudut terakhir Jadi sekeliling Udah ya Tadi teman-teman Yang Angselnya juga Tadi udah kita Lihat Seperti ini Untuk layar dalamnya Ini belum ada Tiga resnya Masih bagus Kita lihat dulu Bekas dipegang ya Anggap aja bersih lah Sudut-sudutnya aman Ini gak ada pecah detak Ini untuk layar dalamnya Memang lebih lembut ya Bahannya gak tau Bahan apa Apa ini yang bisa ditekuk Atau bisa dilipat Ini mulus Kita tinggal lap dulu Aman Gak ada pecah detak Sudut-sudutnya Kamera selfie juga oke Disini Seperti ini teman-teman Untuk Fisik Sekelilingnya Kita mulai Untuk membuka layarnya Dari fingerprint disini Sudik jadi tidak cocok Wah Suduh biometriknya ulang Oke Kita aktifin dulu Kodenya Nah bisa ya teman-teman Disini Tuh Nyala Kita ulang lagi Berfungsi dengan baik Yang kedua Yaitu Vsid Gambar gemboknya Biar kebuka nih Nah gambar gemboknya Kayak gini udah kebuka Kita geser Untuk cek NFC nya Ke detect dengan baik IMEI nya teman-teman Yang berminat Bisa dicatat Disini 3290 Xennya RR Unitnya resmi Xen Samsung elektronik Indonesia Mampu ada kasih garansi personal Selamat 7 hari Jangan jatuh kemasukan air Produksinya di 2023 ya Pertengahan 2023 Untuk layar Warna birunya Ini juga sama Normal Mulus Gak ada Shadow Bergaris Tompel Dan semisalnya Untuk receiver Eh suaranya dimana Sini ya Kedengeran ya Untuk Geternya Ada Bang HP wakilin Kamera belakang Ini kita tes dulu Bening Hasil fotonya Yang kedua Ultra wide Ini oke Lanjut lagi Touch screen kita sentuh Tata cara pembeliannya Ada 3 pilihan Yang pertama COD Kermabang HP Di daerah Cibinong Bogor Jawa Barat Yang kedua Transfer langsung Yang udah percaya Kalau belum Bisa pakai Tokopedia Atau Shopee Untuk Speakernya Ini stereo Atas bawah Kedengeran semua Subkey Tombol-tombol Ini volume Plus power Di layar Berfungsi juga Dengan baik Kamera selfie Hasilnya normal Kemudian black Hitamnya Kayak gini Teman-teman Lanjut lagi Sub display Ini layar yang Kecil ya Warna merah Hijau Ini normal semua Bisa dilihat Hitam Setelah lagi warna putih Layarnya gini ya Nggak lurus ya Jadi ada Bentuknya nih Mantep Nah ini mode Begitu Hitam Ada garis putihnya Ini untuk Touchnya Kita sentuh dulu Dan Bedanya Flip 5 Dengan flip sebelumnya Flip sebelumnya Layar yang Diluar ini Masih kecil Kalau ini Sudah lumayan Gede Kayak gitu Tadi RAMnya Udah ya 8x 512GB Ini tentang Ponselnya Androidnya 14 One UI 6.1 Ini udah asik Baterainya 3700mAh Eh salah Refresh rate Adaptif ya Untuk Prosesornya Ini udah Pake snapdragon 120Hz Dan Kalau misalnya Kita Lagi Nonton Youtube WF-nya Lagi Lemah Jauh Soalnya Di depan Ini banget Rekam Nah itu Enak Buat nonton Sebarang kita Taruh di meja Nonton Set Set Ya Dan kalau ini Kita tutup Aduh saja ini Bisa di setting Ya Cuman Bang Belum Belum Tahu nih Caranya Gimana Dia Supaya Nambahin Widget Dari Youtube Gimana Caranya Bisa Nonton Nonton Youtube Gitu Di layar Kecilnya Dan Kalau yang ini Jam Jam Nya Teman Teman Kita mau Ganti Setting Bisa disini Nah Kayak gini kan Cakep nih Misalnya Oh ya Itu aja Teman Teman Yang bisa Bang Api review Dari Samsung Galaxy Z Flip 5 Kalau Dibuka Ya Kebuka Tuh Hasil Fotonya Ada Dan Charger Nya Bisa Wireless Dan Ini Ada Informasi Terkait Flip Atau Volt Biasanya Yang kayak gini Terutama Dijauhin Dari Magnet Oke Stok Yang Lagi Ready Ada S23 Ultra 512 GB 256 GB A54 S22 S22 Plus Beda Warna Pink Dan Gold Flip Vivo X70 Pro S21 FE Dan Ini S23 FE Juga Nih Sudah Dateng Garansi Panjang Sampai 2025 Kalau Yang ini Sabar Terima kasih Yang udah Menyimak Review Dari Awal Sampai Akhir Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh